Intro Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi didampingi Sesda Arief Gunadi PLT Kadis Sosial, PLT Kepala Bapolit Bank, PLT Kadis PU, PLT Kadis Perkim, Babin Kam Tipnas, dan Lurah Bentiring Permai meninjau tempat relokasi tempat pemakaman umum yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Sabtu 6 Maret 2021 Direncanakan lokasi TPU berada di belakang kantor Wali Kota Bengkulu saat ini TPU ini akan diberi nama TPU Merah Putih dengan lahan seluas 4 hektare TPU ini nantinya akan menjadi percontohan TPU di Kota Bengkulu Tujuan rencana pembuatan TPU Merah Putih ialah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan mempersiapkan lahan agar tidak mengalami kesulitan saat mengurus lahan makam Setelah peninjauan lokasi pembangunan TPU Merah Putih Wali Kota Bengkulu dan rombongan menuju TPU Bahagia yang berada di kawasan Air Sebakul TPU Bahagia Air Sebakul direncanakan akan direlokasi di tempat yang lebih baik lagi dan lebih tertata Oki Ompong, HDTV, melaporkan